Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membahas breakout room pada zoom dengan studi kasus ujian banyak ruang yang harus disiapkan adalah ada satu orang operator host, kemudian ada panitia sebagai co-host, kemudian ada pengawas di masing-masing ruang dan ada kelompok peserta atau pembagian peserta sebelum melangkah lebih jauh, akan dijelaskan sedikit mengenai apa itu breakout room sebagai analogi ini adalah gambaran breakout room pada zoom ibaratnya sebuah gedung, ada aula, kemudian ada ruang-ruang kecil yang biasa kita gunakan tanpa breakout room adalah aula kemudian setelah dilakukan breakout room aula tersebut masih ada tetap masih ada tetapi kemudian ada tambahan breakout room di dalamnya di dalam ilustrasi tersebut ada tiga buah room yaitu dua room untuk ujian dan satu room untuk cadangan room cadangan bisa untuk koordinasi atau isolasi isolasi contohnya ada satu peserta yang bermasalah maka dapat ditarik dulu atau dipindah dulu ke breakout room cadangan kemudian setelah selesai permasalahannya bisa dikembalikan lagi ke breakout room asal atau misalnya mau ada koordinasi antara pengawas dan panitia nanti bisa dilakukan di breakout room cadangan tersebut langkah awal yaitu penetapan kohost jadi sebelum kita breakout room diset dulu kohostnya dengan cara di klik pada orang yang akan dijadikan kohost kemudian make kohost kemudian setelah itu dapat dilakukan briefing untuk semua peserta sebelum dilakukan breakout room kemudian yang berikutnya setelah semua siap maka yang berikutnya host membuat breakout room berapa banyak breakout room yang dibuat yaitu sebanyak jumlah ujian ditambah satu sebagai cadangan dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh kohost untuk membuat room hanya bisa dilakukan oleh host caranya bagaimana caranya adalah di sebelah kanan record ada breakout rooms itu bisa di klik kemudian akan muncul jendela baru create breakout rooms kemudian diisi jumlah ruangannya kemudian di klik manual kemudian di klik create rooms yang berikutnya host dapat mengatur breakout room yaitu antara lain bisa rename bisa menambah room bisa menghapus breakout room dan sebagainya ini contohnya ada 5 breakout room dan yang 4 sudah di rename dalam proses rename yang 1 masih belum kemudian untuk rename tambah dan menghapus breakout room tidak dapat dilakukan setelah open all rooms di klik jadi langkahnya lakukan pengaturan dulu bisa merename bisa menambah bisa mengaktifkan opsi misalnya ada peringatan dan sebagainya itu di set dulu kalau sudah nanti di assign di klik assign pada masing-masing ruangan kemudian kalau sudah semua di assign baru open all rooms tombolnya ada di bagian kanan bawah kemudian nanti di peserta akan muncul jendela baru you have been assigned to breakout room maka nanti peserta atau pengawas atau co-host tinggal klik pada join breakout rooms kemudian yang berikutnya host dapat memindah peserta ini hanya bisa dilakukan oleh host co-host tidak dapat tetapi peserta hanya dapat dipindahkan tidak dapat dikeluarkan jadi hanya bisa di assign to jadi assign to kemana atau mungkin exchange tapi tidak dapat dikeluarkan atau di remove sehingga untuk remove atau mengeluarkan itu meminta kepada peserta itu untuk leave sendiri baik itu leave dari breakout room maupun leave dari meeting kemudian apabila pengaturan kurang pas maka tidak dapat diubah ketika sudah open all room tadi sehingga untuk kembali ke pengaturan dapat diklik close all rooms dulu sehingga nanti semua kembali ke room utama atau di aula tadi analoginya kemudian baru host dapat melakukan pengaturan ulang kemudian disini ada broadcast message to all nanti host dapat mengirimkan pesan ke semua room kemudian disitu tampak untuk unassign itu maksudnya jika ada peserta baru yang baru join ke zoom maka dia belum masuk ke ruang mana-mana maka itu bisa diset oleh host untuk masuk ke salah satu ruang ketika unassign atau belum masuk ke mana-mana maka peserta tersebut berada di room utama atau di aula tadi analoginya kemudian host atau co-host host atau co-host dapat pindah breakout room lain atau keluar dari breakout room jadi untuk berpindah ke breakout room lain dapat diklik pada breakout rooms yang ada di sebelah kanan record itu kemudian nanti tinggal dipilih saja ketika muncul jendela baru breakout rooms itu dapat dipilih kemudian silahkan diklik join pada ruangan atau breakout rooms yang akan dimasuki kemudian untuk keluar dapat diklik leave atau leave breakout room jadi untuk untuk yang leave breakout room nanti diklik dulu leave room tombol leave room kemudian nanti muncul jendela baru baru leave breakout room untuk yang leave nanti diklik breakout rooms kemudian nanti dipilih leave kemudian host cohost atau pengawas bisa fokus ke peserta kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditunjukkan misalnya kurang jelas dengan layar yang kecil atau ingin melihat atau mengawasi lebih detail maka dapat diklik speaker view kemudian setelah tampil ada yang besar seperti ini maka dapat dicari pesertanya kemudian di double klik pada thumbnail peserta sehingga peserta tersebut dapat tampil dengan lebih besar demikian pembahasan kali ini saya rasa cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersebut